Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang kasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Mari Membaca Alkitab. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan pada kita, di mana kita boleh bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapak yang di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini, di mana Tuhan memberikan kepada kami waktu untuk kami boleh membaca akan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan pengertian kepada kami untuk firman yang kami baca, supaya melalui firman ini kami boleh dituntun dan dipimpin oleh Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Berkatilah ya Tuhan untuk waktu pembacaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhir, karena kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan doa kami. Amin. Tema pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini adalah Jangan berhenti berdoa yang terdapat di dalam 1 Thessalonica 4 ayat yang pertama sampai dengan 1 Thessalonica 5 ayat yang ke-28 yang demikian bunyinya. Nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara kami minta dan nasihatkan kamu dalam nama Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi pencabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malekat berseru dan sangka kalah Allah berbunyi maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih. Dan berketapongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur. Kita hidup bersama-sama dengan dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka di dalam kasih, karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersuka citalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang digendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan mengenapinya. Saudara-saudara doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Syukur kepada Allah. Bapak-Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Pernahkah di suatu waktu Bapak-Ibu berkata dalam hati demikian, Tuhan tidak pernah menjawab doaku. Aku berdoa dan berdoa dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Mungkin seseorang yang saudara kenal menderita satu penyakit yang kronis. Saudara berdoa bagi orang itu, namun ternyata hasilnya semakin parah. Atau mungkin setelah berdoa dengan air mata yang berlinang, justru orang tua saudara berpisah. Apakah Tuhan tidak peduli? Rasul Paulus dapat menulis tentang doa yang tidak terjawab. Tiga kali dia memohon kepada Tuhan untuk mengangkat masalah yang sangat sulit dalam hidupnya. Paulus tidak mendapat respon dari Tuhan seperti yang diinginkannya. Dan masalah itu tetap ada. Kita dapat melihatnya dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7-10. Sekalipun tidak ada respon, Paulus mengajar kita untuk jangan berhenti berdoa. Seperti bacaan kita hari ini, 1 Thessalonica 5 ayat 17. Dengan kata lain, jangan menjadi begitu putus asa oleh kenyataan sehingga saudara berhenti berdoa. Seringkali umat Kristen dengan tekun berdoa bertahun-tahun lamanya tanpa jawaban yang nyata. Namun mereka terus berdoa dan akhirnya melihat jawaban doa yang luar biasa. Adakah sebuah masalah dalam hidup saudara yang membuat saudara menjadi begitu putus asa? Adakah rasanya seolah hal itu tidak pernah akan menjadi lebih baik? Bawalah masalah saudara kepada Tuhan. Berdoalah, jangan menyerah, dan teruslah berdoa. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mohon ampun jikalau selama ini ketika apa yang kami doakan tidak kunjung mendapatkan jawaban dari Tuhan, kami menjadi putus asa, kami berhenti berdoa. Ampuni kami ya Bapak, mampukan kami untuk boleh terus tekun berdoa. Apapun yang terjadi itu, ajar kami untuk boleh terus setia berdoa, sampai kami mendapat jawab dari Tuhan. Dan ketika jawaban dari Tuhan itu datang, dan jawaban itu tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, ajarlah kami untuk boleh menerima apapun yang Tuhan berikan sebagai jawaban doa kami. Karena pasti itu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami anak-anakmu. Terima kasih atas segala berkatmu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas segala berikutnya.